Ini terus terang saja menggantikan bagi tugas semua karena telah tumbuh di semua institusi, di parlemen, di partai politik, di pemerintahan, di berbagai-bagai institusi. Dan ini kerja mereka ini secara langsung tidak melakukan pemberasan. Seperti halnya yang dilakukan oleh yang diduga, oleh yang jauhkan. Bukan John Kaye, bukan juga lagi, sesuai di ponis, harus dibandingkan. Tapi yang baru terakhir ini kan, yang disimpulasi, itu diduga. Jadi semua orang berbicara harus diberantas. Tapi berantas semua berada di mana-mana, di mana berantasnya. Jadi menurut saya, kita harus melakukan suatu revolusi budaya. Meromba cara pandang kita. Meromba mental kita. Meromba patacara kita itu. Dan cara berpikir, pola berpikir kita untuk perbaikan di negara ini. Dan menurut saya, ini harus dimulai dari pimpinan tertinggi dengan mengedepankan hidup sederhana. Suapra jalilahnya ini, premanisme itu. Karena akibat hidup yang hedonistik. Hidup yang bermewa-mewa. Dan semua orang kemudian baru menumpam hidup mewah. Dengan melakukan cara apa saja, tanpa memperhatikan peraturan, disiplin, dan lain sebagainya. Jadi ini tantangan yang dihadapi. Jadi kita teringat dengan apa yang dilakukan dari kekurangan Bung Karno itu. Pentingnya nation cracker. Jadi pembangunan nasional, budaya itu. Jadi pembangunan budaya itu. Itu penting sekali. Untuk merubah perindahku yang ada sekarang ini. Yang sesungguhnya sudah terlembaga di mana-mana. Jadi sangat memperlihatikan. Kalau kita hanya bicara untuk orang kecil saja. Ini orang besar pun melautan diri. Karena mereka memperkaya diri sendiri. Membunuhkan artah dengan cara yang menurutnya melanggar. Membunuhkan artinya yang kurang meranggar walaupun yang harus segera dihentikan. Apakah pembunuhkan yang melihat. Membunuhkan artinya dari stakeholder yang bertanggung jawab. Yang berada apa-apa. Yang berada apa-apa. Yang berada apa-apa. Ya betul itu. Memang salah satu bagian. Bahwa orang sibuk dengan bicara tentang global ya. Cara dengan pertumbuhan yang dimandang-mandangkan. Sebentar di lapisan bawah. Itu tidak mendapatkan kekurangan. Kemudian pendidikan. Yang juga hanya sebagian. Yang berolahnya. Tidak seluruh rakyat. Tapi ini untuk orang bawah yang membutuhkannya. Tapi yang saya gambarkan tadi itu. Adalah ini apa. Peremanisme yang berdasi. Jadi pereman berdasi itu merajalela di negeri ini. Tiba-tiba lihat orang tiba-tiba kaya raya gitu. Tanpa sebab dia bukan pengusaha. Tiba-tiba dia kaya raya. Dari mana itu kan bukan pereman. Memalak sini, memalak sana. Dan itu dilakukan semua. Dan ini menurut saya kita harus koreksi ke depan. Tidak boleh kita biarkan. Karena itu akhirnya yang hancur negara kita. Dan rakyat yang paling koma yang sendiri. Pak, kalau dari sisi itu polisnya. Untuk membangunan alas mereka harus ada bukti. Harus ada pelanggaran di situ baru polisnya selalu gerak. Untuk menangani mereka. Padahal mereka susah sekali. Ya, itu kalau menurut saya. Mesti kita robah sistem. Pendekatan kita adalah pendekatan. Sekarang kan praduga tidak bersalah. Mesti dirobah. Praduga bersalah. Semua orang bisa dikatakan bersalah. Sampai dia membuktikan dari mana dia memperolehnya kayaan. Kalau itu dilakukan saya kira orang juga hati-hati. Dan ini saya kira kita harus perubahnya sendiri. Orang yang kaya raya dari mana. Dia pegawai pajak tiba-tiba dia kaya raya. Polisi tiba-tiba dia kaya raya. Dari mana itu. Padahal gajinya hasilkan. Jadi kalau praduga bersalah. Semua orang dianggap bersalah. Sampai dia bisa membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Nah, itu dia harus ini. Baru kita bisa mengakhiri. Atau menghabisi itu yang namanya. Menghentikan itu premanisme itu. Yang merajalela di negeri ini. Pak, yang paling responsabinya adalah keluarga masyarakat kecil. Betul sekali. Betul. Mereka ini harus dibina. Tidak bisa lagi dengan yang berantas mereka. Memangnya harus dibunuh semuanya. Dan mereka melakukan itu adalah pilihan yang sangat sulit mereka lakukan. Jadi harus dibina. Harus dilatih. Harus alih profesi. Tetapi itu yang banyak terjadi. Itu kan di pasar-pasar tradisional. Ya, sering saya kunjungi ya. Sabtu, Minggu. Dan pasar-pasar tradisional itu harus dibangun. Dan kompetitif. Jadi kalau sudah terbangun dan tertata. Yang sudah dibangun. Kemudian yang di luar itu masih dagang. Dagang di jalan. Dan itu sebenarnya di organisir. Karena dibalik itu ada kutipan-kutipan yang ilegal. Itu untuk orang kecil. Tapi yang saya sebutkan tadi. Itu untuk negara. Untuk bangsa itu. Musik kita akhiri. Yang namanya premanis boberdasi. Kalau mereka dikasih itu berbahaya. Karena itu akhirnya melanggengkan daripada premanis itu. Karena tidak bisa diberantas oleh siapapun. Jadi karena itu latih mereka. Bina mereka. Kemudian alih profesi dengan mereka. Berikan pencerahan, pencerahan, penyadaran kepada mereka. Saya kira ini akan selesai. Tidak ada. Karena di negara yang sudah mampu. Sudah apa. Sudah hukum tertegak itu. Hampir tidak ada itu yang namanya premanis. Tetapi sesekali terjadi tawuran itu. Pentrokan antar geng itu. Antar organisasi. Berbagai organisasi itu sebenarnya memperebutkan lahan. Sumber-sumber ekonomi begitu. Jadi ini memang kali lagi. Jalan keluarnya itu harus diberikan lapangan pekerjaan kepada mereka. Harus di bina. Dan saya kira pemerintah punya kesempatan yang luas. Karena pemerintah itu punya dana. Kemudian punya otoritas. Misalnya mereka membangun ini gedung-gedung apa semua. Lantai atas. Lantai bawah atau lantai dasar itu sendiri. Diperuntukkan bagi mereka. Mereka dilatih, dikasih modal apa semua. Saya kira orang mau berubah. Mana ada yang mau jadi penjahat. Mana ada yang mau jadi preman itu. Mana preman itu tidak baik. Jadi ini untuk orang kecil. Tapi orang besar itu harus ada perubahan budaya. Ini revolusi budaya untuk memperbaiki mental bangsa ini. Akhlak bangsa ini. Ekonomi ini kan memanfaatkan orang Indonesia yang suka bura-bura. Kemudian tidak tertibang dan sebagainya. Mereka mau jual barang mereka. Dan ini menurut saya juga tidak boleh semua yang dari barat untuk dari luar. Kemudian kita adopsi begitu. Saya kira ini pembinaan masyarakat ini tidak boleh diabaikan. Pemerintah daerah, pemerintah pusat, musim turun tangan lah gitu ya. Jangan hanya duduk-duduk di meja saja. Karena ini masyarakat memerlukan orang yang lusukan turun ke lapangan untuk melihat persoalan. Kemudian dipecahkan segera. Jangan setiap masalah itu tidak bisa melesaikan dengan segera. Mereka itu yang tidak taat aturan. Yang tidak mematuhi aturan mengambil hak yang sebenarnya bukan hak mereka. Yang paling bagus itu orang itu bekerja. Bekerja apapun yang halal harus dilakukan. Jadi dia memperoleh dari segeringnya dia. Yang tiba-tiba dia kaya. Kemudian dari sumbernya itu tidak jelas. Dan ini yang harus diakhiri. Oke, terima kasih.